Cara menguji kesetiaan pacar lewat chat WA dijamin ampuh Hai semua, dengan saya Riki, selamat datang di channel Cinta In Menguji kesetiaan pasangan bisa dilakukan dengan berbagai cara Salah satunya adalah melalui chat Meskipun beresiko menimbulkan perselisihan dengan pasangan Namun hal tersebut bisa menjadi cara yang jitu Untuk mengantisipasi perselingkuhan yang mungkin dilakukan oleh pasangan Jika kamu ingin mengetahui sejauh mana keseriusan pacarmu Maka cara ini bisa kamu coba lakukan Berikut adalah 10 cara menguji kesetiaan pacar lewat chat WA dijamin ampuh 1. Cek riwayat percakapan pasangan Cara yang bisa kamu lakukan untuk menguji kesetiaan pacar melalui chat Adalah dengan mengecek riwayat percakapan di aplikasi chatting yang ada di ponselnya Jika pacar kamu menghapus riwayat chat yang ada di ponselnya Maka kamu patut mencurigai hal tersebut Pasalnya, bila pasangan kamu tidak melakukan hal yang aneh-aneh Dia tidak harus menghapus riwayat percakapannya Dengan mengecek riwayat percakapan Kamu juga bisa melihat nomor kontak yang sering dihubungi olehnya Pastikan bahwa nomor yang dia hubungi bukanlah nomor seseorang yang mencurigakan 2. Pura-pura kesal Cara lain yang bisa kamu lakukan untuk mengetes kesetiaan pasangan kamu melalui chat Adalah dengan pura-pura kesal terhadap sesuatu Pasangan yang setia dan peduli umumnya akan menanyakan detail perihal yang sedang terjadi Mereka juga akan berusaha untuk membuat situasi tetap kondusif Jika pacar kamu cenderung cuek atau acu-tacu dengan situasi yang kamu alami Maka kamu patut waspada tentang hal tersebut Karena bisa jadi sikapnya tersebut merupakan tanda bahwa dirinya sudah tidak peduli Atau mungkin memiliki pendamping yang lain 3. Meminta orang lain untuk menggoda lewat chat Jika kamu takut dicurigai oleh pasangan Maka kamu bisa meminta bantuan orang lain yang tidak dikenali oleh pacarmu Untuk menggodanya lewat chat Untuk menjauhkan kecurigaan pasangan Kamu bisa meminta teman kamu menghubungi saat kamu sedang bersama pacarmu Meski cukup beresiko Namun hal ini cukup efektif untuk mengetahui kesetiaan pacarmu Mereka yang jujur biasanya akan mengatakan sesuai dengan apa yang sebenarnya Sementara mereka yang memiliki kecenderungan untuk berselingkuh Lebih memilih untuk bersikap diam dan berusaha tetap tenang Agar kamu tidak mencurigainya 4. Mengirim pesan pada pasangan dengan nomor samaran Cara selanjutnya yang bisa kamu coba untuk mengetahui kesetiaan pasangan Adalah dengan mengirim pesan bersamaan nomor samaran yang kamu miliki Cara tersebut bisa membuat kamu melihat dengan jelas kesetiaan yang dimiliki pasangan Pasangan yang menyayangimu pasti akan menjadikan kamu sebagai prioritas utamanya Dia tidak akan membuat kamu menunggu untuk seseorang yang bahkan belum mereka kenal Jika pacarmu melakukan hal yang sebaliknya Maka sudah bisa dipastikan bahwa pacarmu memiliki niat untuk bermain-main di belakangmu 5. Menghubungi pasangan dengan nomor atau akun baru Untuk menghindari masalah yang nantinya akan timbul Kalau kamu melibatkan orang lain Kamu bisa mencoba mengetes pasangan kamu Dengan menghubungi dia dengan nomor atau akun baru yang kamu buat sendiri Mulailah untuk menggoda pacarmu dengan genit Seseorang memang akan lebih mudah tergoda ketika dihadapkan pada sesuatu lebih menantang Jika pasanganmu adalah tipe yang menghargai hubungan yang telah terbina Maka dia akan menutup akses bagi orang lain yang ingin masuk ke dalam kehidupannya Namun bila pasangan kamu adalah orang yang sebaliknya Dia akan jauh lebih agresif dan berusaha keras untuk bisa menarik perhatian orang yang telah menggodanya 6. Bertingkah aneh ketika mendapat chat dari seseorang Cara ini juga bisa kamu lakukan untuk mengetes sejauh mana pasanganmu merasakan cemburu pada dirimu Sebagian besar pasangan pasti akan merasa terganggu atau marah ketika melihat orang yang mereka sayangi Tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak biasa dihadapannya Pada beberapa kasus mereka yang memiliki rasa sayang yang besar cenderung merasa marah Dan akan mencari tahu orang yang telah membuat kamu bertingkah demikian Namun jika pasangan kamu tidak memiliki cinta untukmu Mereka cenderung bersikap biasa dan tidak berusaha mencari tahu atau cemburu karena hal itu 7. Respon pesan dengan santai Langkah berikutnya yang bisa kamu lakukan untuk mengetahui kesetiaan pacar lewat chat Adalah dengan memberikan respon yang lambat saat pasangan mengirim pesan Jika pasangan kamu memang memiliki keseriusan Maka sikap kamu yang lambat tentu bisa menjadi masalah yang besar Mereka akan berusaha meminta alasan mengapa kamu bersikap demikian Namun jika pasanganmu cenderung tidak mempermasalahkan Atau bahkan cenderung tidak peduli Hal itu bisa jadi rasa kepeduliannya kepadamu memang sudah berkurang Atau bahkan telah hilang Jadi mulailah untuk mencari tahu tentang hal itu 8. Buat pesan dramatis Salah satu cara lainnya yang bisa kamu lakukan untuk mengetahui kesetiaan pacar lewat chat Adalah dengan mengirim pesan yang berisi sesuatu yang dramatis Misalnya saat sedang sakit atau merasa sedih dan tertekan Biasanya pasangan yang benar-benar sayang dan tulus padamu tidak akan membuat kamu berada dalam situasi yang sulit seorang diri Mereka akan berusaha sekuat tenaga agar kamu tetap tenang Mereka juga akan meminta bantuan orang terdekat untuk memastikan kondisimu Sikap tersebut mencerminkan sikap tanggung jawab yang baik terhadap pasangan 9. Tidak mengecek ponsel pasangan Jika sebelumnya kamu selalu mengecek ponsel pasangan Maka untuk mengetes kesetiaan pasangan selanjutnya adalah dengan menghilangkan kebiasaan tersebut pada pasangan Buat dia penasaran dengan sikap tidak biasa yang kamu tunjukkan Mereka yang memiliki rasa sayang padamu akan melakukan protes atas perubahan sikapmu tersebut Mereka sendiri akan berusaha mencari tahu hal tersebut Perubahan sikap pasangan memang bisa menjadi tanda adanya sesuatu yang coba disembunyikan Jika pasanganmu tidak memiliki respon atas perubahan sikapmu Maka bisa jadi mereka memang tidak peduli atau bahkan ingin lepas darimu 10. Pura-pura mendapat pesan dari nomor tidak dikenal Cara terakhir untuk mengetahui kesetiaan pasangan lalu chat adalah dengan berpura-pura mendapat pesan dari nomor tidak dikenal Jika pacarmu memang sayang padamu, maka mereka akan menunjukkan perasaan cemburunya Namun jika kamu melihat respon biasa saja atau bahkan cenderung tidak peduli Maka bisa jadi pacarmu sudah tidak memiliki rasa sayang padamu Jadi mulailah untuk membicarakan hal tersebut dengannya Oke sobat, itulah tadi 10 cara menguji kesetiaan pacar lewat chat WA Dijamin ampuh tanggapan mereka dapat memberikan petunjuk tentang kejujuran dan kesetiaan Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silahkan tulis di kolom komentar ya Sampai disini dulu ya video kali ini Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya Supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Terima kasih dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax